Ya, selamat siang semuanya. Kita akan membahas kalimat pasif untuk kalimat past perfect. Sebentar saya share skin dulu. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat apa sih past perfect. Nah, kalimat past perfect ini biasanya kita gunakan di kalimat interogasi juga ya. Di kalimat berita kepolisian, berita interogasi, dan segala-segala lagi nih. Kalimat perfect ini menjelaskan dua kegiatan yang sudah lampau. Satu, kejadian pertama telah terjadi, baru kejadian kedua dimulai. Atau kejadian kedua terjadi. Jadi ingat, ada dua kejadian yang sudah lampau terjadi. Dua-duanya sudah terjadi. Tapi kita menjelaskan mana kejadian yang pertama terjadi, yang telah terjadi sebelum kejadian kedua terjadi. Nah, kejadian yang pertama inilah yang disebut dengan past perfect. Nah, yang tadi yang kejadian kedua inilah sebagai keterangan waktunya. Contohnya, tadi pagi ada dua kejadian. Saya sarapan, saya makan kue, dan saya pergi ke kampus. Dua-duanya sudah terjadi tadi pagi. Di mana yang terjadi duluan? Nanti saya telah memakan kue atau memakan roti sebelum saya pergi ke kampus. Nah, yang telahnya itu yang disebut dengan past perfect. Dan itulah yang nanti akan kita buat kalimat pasif. Jadi jangan bingung-bingung. Lihat ya. Sebelum itu kita kepengertian kalimat aktif dan pasif dulu. Nah, sudah jelas di bahasa Indonesia, kalau aktif itu kata kerjanya diawali dengan awalan me, memakan. Nah, kalimat pas perfectnya nanti telah memakan nasi, telah membuang sampah, telah me, 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 me. Nanti di pasif, me-nya diubah menjadi di. Tetapi ada perubahan nanti. Objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Ya, pasti. Karena gini, saya telah memakan roti. Kalau kamu tidak mengubah subjek dan objeknya, saya telah dimakan roti. Jadi nanti maknanya jadi aneh. Masa saya dimakan roti? Jadi apa yang dimakan roti? Berarti roti telah dimakan olehku, telah dimakan oleh saya sebelum saya pergi kampus. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalimat aktif ini adalah di mana si subjek melakukan sebuah pekerjaan, mengenai si objek. Nah, kalau di kalimat pasif, objek yang dikenai, subjek dikenai pekerjaan. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, ada perubahan subjek dan objek. Subjek di kalimat aktif menjadi objek di kalimat pasif. Tapi nanti dimulai dengan olehku, olehnya, oleh dia. Ada bye-bye-nya nanti. Oke, baik. Nah, saya ulangi lagi. Tidak semua kata kerja bisa dibuatkan menjadi kalimat pasif. Hanya kata kerja yang ada objeknya lah bisa dibuat menjadi kalimat pasif. Lihat kalimat dua kalimat ini. Kita lihat. Intan sudah datang ke rumahku dua kali sebelum dia pergi ke Amerika kemarin. Ada dua kejadian. Intan datang ke rumahku, dan Intan pergi ke Amerika. Mana yang duluan? Intan sudah datang ke rumahku. Dia datang ke rumahku dulu, baru dia pergi ke Amerika. Nah, inilah yang nanti disebut dengan kalimat perfect, past perfect. Sedangkan ini, ini hanya sebagai keterangan waktunya. Jadi, jangan bingung-bingung. Karena panjang, yang mana ya, yang mana ya. Yang telah-telahnya itulah yang nanti, atau yang ada head-headnya itulah yang nanti menjadi kalimat pas perfect, yang menjadi fokus kita, yang diubah menjadi kalimat pasif. Setelah saya menonton film itu, saya memberikan kepada teman, saya memberikannya, atau memberikan film itu kepada teman saya. Lihat, dua kata kerja ini, datang dan menonton. Datang boleh enggak dijadikan pasif? Datang. Didatang. Enggak boleh. Dan datang ini tidak ada objeknya. Datang ini termasuk kata kerja yang memang tidak bisa dimasukkan ke dalam kalimat pasif, karena memang kata datang tidak ada objeknya. Yang ada langsung hanya diikuti oleh keterangan tempatnya. Ke. Datang ke. Sedangkan kalimat kedua, kata kerja kedua, menonton film itu, menonton kata kerjanya, objeknya adalah film itu. Boleh. Menonton, ditonton. Dan di sini ada objeknya. Karena objeknya itulah yang nanti menjadi subjek di kalimat pasif, seperti yang saya bilang tadi. Jadi, film itu sudah ditonton oleh guru saat saya memberikannya kepada teman saya. Oke, lihat. Yang tadi, datang, didatang. Jadi, enggak boleh ya. Dijadikan kalimat pasif. Menonton, ditonton. Boleh. Nah, ini adalah formula yang dulu waktu sekolah kita diajar di guru untuk disuruh menghafal. Nah, sekarang saya jangan menghafal. Artinya mengerti strukturnya saja. Gini, kalau di past perfect nanti ada kata when, eh, ada kata since, no, when, nah, saya buatkan. Before dan after. Before dan after. Nah, lihat di sini. Yang saya bilang tadi. Kalau ada kata before nanti, kata keterangan before ini, ini diikuti oleh simple past. Kejadian yang kedua. Kan saya bilang tadi, past perfect itu memang menjelaskan satu kejadian yang telah terjadi sebelum kejadian kedua terjadi. Nah, kalau nanti ada tanda waktu before dan after, jangan bingung-bingung. Kalau before, pasti diikuti oleh simple past atau kejadian kedua. Sedangkan nanti kalau kamu pakai after, setelah after ini, inilah yang kejadian pertamanya. saya ulang. Kalau menggunakan, jadi before dan after ini, terserah kita pakai yang mana. Nah, kalau kita menggunakan kata before, setelah kata before, di sinilah kejadian keduanya atau aktivitas yang kedua yang terjadi. Sedangkan kalau kita menggunakan after, after diikuti oleh kata pekerjaan yang pertama dilakukan sebelum kejadian kedua terjadi. Lihat kalimat ini. Sama maknanya. Saya telah memakan makanan sebelum saya pergi ke kantor tadi pagi. Jadi bisa diartikan ada dua kejadian-kejadiannya, makan dan pergi ke kantor. Mana kejadian yang pertama? Makan dulu, baru pergi ke kantor. Nah, jadi kalau kita pakai before, ingat setelah before ini diikuti oleh simple past atau kejadian keduanya. Bisa nggak diubah before-nya di depan? Tetap. Kalau before-nya di depan, nanti ambil aja ini. Before I went to heaven this morning, koma, I had eaten some food. Hanya ada sedikit nanti ada koma atau tidaknya. Kalau kata keterangan after atau before-nya di tengah, itu nanti tidak ada komanya. Tapi kalau after dan before-nya di depan, ada komanya. Untuk menandai dua kalimat tersebut. Sedangkan kalau before dan after-nya di tengah, itu tidak ada koma-komanya. Lihat. Kalau before-nya di tengah, lihat tidak ada koma. Kalau before-nya di depan, ada komanya. Yang saya tandai ini, yang huruf tebal ini, inilah kejadian pertamanya. Inilah yang kita harus fokuskan. Sedangkan kalau kita pakai after, setelah after baru kejadian pertamanya. Ini juga after kejadian pertamanya. Jadi jangan bingung ya. Karena ini sama. I had eaten some food. 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 I went to office this morning. I went to office this morning. Hanya penggunaan before dan after saja. Oke, mudah-mudahan sudah paham bagaimana menganalisis dan membuat dan menentukan yang mana ya, yang kalimat yang saya ubah ke kalimat pasif. Oke, lihat. Formulanya nanti kalimat aktif. Lihat, subjek tambah had. Ingat, semua subjek hanya ditambah had. Jadi di sini tidak ada lagi pembeda have dan has. Karena untuk cast perfect, ini hanya ada have dan has tadi yang di present perfect berubah menjadi had saja. Oke, dan ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga. Sedangkan nanti di pasifnya, tetap ada had-nya, tetapi setelah had ada kata bin, to be untuk perfect. Sama dengan present perfect tadi. Kalau present perfect, have dan has ditambah bin, ditambah kata kerja bentuk ketiga. Sedangkan di sini hanya kata bantu had saja, semua subjek. Jadi enak banget di pas perfect karena kata auxiliary-nya, kata bantunya cuma ada had. Jadi kita tidak dibuat pusing yang mana yang have ya, yang mana yang has. Itu yang di present perfect. Kalau ini semuanya pakai had. Telah me, telah di. Ingat, kata kerjanya tetap bentuk ketiga. Dan enak banget, untuk yang di kalimat perfect saya bilang, kata kerjanya memang sudah bentuk ketiga. Jadi kita tidak dipusingkan lagi mencari bentuk ketiganya. Karena di aktifnya memang sudah menggunakan bentuk ketiga. Hanya saja kita jangan lupa menambahkan bin setelah had, baru nanti di tambah kata kerja bentuk ketiga. Kalau ini artinya telah me, tergantung kata kerjanya, telah membuat, telah memasak, telah membuang, telah menanam, dan segala macam. Sedangkan ini nanti telah, telah di. Kalau di aktifnya telah memakan, berarti di pasifnya telah dimakan. Kalau di sini telah membuang, telah dibuang. telah meminum, telah diminum. Jadi hanya B, me, dan D. Bedanya hanya kalau di sini tidak ada binnya, karena memang ini me, sedangkan di sini harus ada binnya, karena binnya itulah diaktikan D. Oke. Ini adalah contoh, mudah-mudahan dari contoh ini kalian lebih paham lagi ya. Ingat, tadi pengetian after dan before. Di sini saya pakai contoh yang after 2, yang before 2 ya. I had bought a novel before I went to home last night. Ini kalau sudah ada before, yang langsung before sampai kalimat terakhirnya itu, jangan pedulikan, karena ini disebut dengan keterangan waktu saja, atau kejadian keduanya. Mana kejadian yang pertamanya? Saya telah membeli sebuah novel sebelum saya pergi ke rumah. Tadi malam. Nah, berarti apa yang telah dibeli novel? Jadi novelnya yang ada di depan. Sebuah novel telah dibeli olehku sebelum saya pergi ke rumah tadi malam. Jadi ini jangan bingung-bingung ya. Ini hanya memindahkan saja. Ingat. Before his mother came back home from the office. Nah, ini juga saya bilang tadi, kalau before-nya di depan, atau after-nya di depan, ada komanya, lihat ada komanya, baru inilah kalimat pertamanya. Atau kejadian pertamanya. Geralt had washed his school uniform. Sebelum ibunya pulang ke rumah dari kantor, Geralt telah mencuci seragam sekolahnya. Telah mencuci berarti telah dicuci. Apa yang telah dicuci? Berarti seragam sekolahnya. His school uniform had been washed by Geralt. Ini hanya memindahkan ke sini. Jadi ketika ada before, 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 jangan kamu bingung itu tinggal memindahkan saja. Fokus ke kalimat past perfect-nya saja. Nah, kalau di after, setelah after inilah kalimat utamanya. After Rina had good choice, nah ini nanti tinggal copy paste saja. Nah, lihat di sini. Nah, kalimat utamanya. Rina telah memasak nasi. Setelah Rina memasak nasi, dia mencuci piring di pantry. Setelah nasi dimasak oleh Rina, dia mencuci piring di pantry. Ya, ingat yang saya garis miringin ini, ini hanya untuk keterangan waktunya. Mana kejadian pertamanya? Ini kalimat utamanya. Had cooked, had been cooked. Keempat, The singer left the stage after she had sang two songs from his famous album. Penyanyi itu meninggalkan panggung setelah, nah ini baru kalimat utamanya, setelah dia telah menyanyikan dua bulah lagu dari album yang sangat terkenalnya. Nah, mana kalimat utamanya? Dia telah menyanyikan lagu. Apa yang telah dinyanyikan lagu? Berarti ini yang menjadi subjeknya. Dua lagu dari album favoritnya telah dinyanyikan olehnya. Had been sung. Kalau di sini had sang, sorry, had sung. Di sini had been sung. Oke, ini adalah contoh-contoh kalimat past perfect. Mudah-mudahan kalian sudah paham apa pengertian dan fungsi past perfect dan bagaimana membuat kalimat aktif dan pasif di kalimat past perfect. Saya guna untam, Saribu. Thank you so much for your attention. I do hope we can meet again with our topic. Goodbye. Bye-bye. 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 Bye-bye.